Dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, maka diselenggarakan Musyawara Rencana Pembangunan Musrembang Kecamatan Segeri Tahun Kegiatan 2021 dengan tema Pembangunan Berkelanjutan yang Didorong oleh Perekonomian Yang Makin Maju, Mandiri dan Merata yang Didukung oleh Penyediaan Infrastruktur Yang Memadai. diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Segeri pada tanggal 20 Februari 2020. Musrembang Kecamatan Segeri ini dihadiri oleh Camat Segeri berserta staf, Kepala Bapeda Pangkep, Kepala Satpol PP, Kapolsek Pangkep dan Ramil, Pimpinan OPD, Para Sekretaris OPD, Lura, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, dan Toko Masyarakat. Camat Segeri Syahrul Sipato memberikan arahan sebelum Musrembang dimulai. Dalam arahannya mengatakan terdapat daerah yang belum tersentuh bantuan, tepatnya salah satu jalanan di Desa Bontomatene, dan berharap agar pihak pemerintah meninjau langsung agar menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tepat sasaran. Jadi di sini semua desa sudah berusulkan, sudah melaksanakan semua Musrembang, atau Masususat Perausannya. Jadi di sini kita berlatikan usulan pembangunan istatuk. Ya, karena-kenapa di Kecamatan Segeri, khususnya yang ada di Desa Bontomatene, masih banyak yang membutuhkan seperti jalan, remase, jalan-jalan tanik, dan ini mereka semua utamakan. Karena kenapa transport untuk sampai ke satu desa dan keburahan, ini masih mengalami jalan yang masih banyak diusaha. Jadi kita prioritaskan jalan-jalan yang ada di Desa Bontomatene itu kita belum perbaiki. Kepala Bapak Pedapangkep Abdul Ghafar membuka acara Musrembang kali ini. Dia berharap semua masyarakat yang akan berkontribusi dan memberikan saran hadir di acara ini, agar terjadi penyesuaian pendapat dan mengalokasikan anggaran pada pembangunan yang menjadi prioritas. Terdapat 660 jumlah usulan dari berbagai kelurahan di Kecamatan Segeri dan dirampingkan menjadi 209 usulan saja yang akan dibahas di Musrembang kali ini. Dan diharapkan terdapat penyesuaian pendapat dan semua OPD dapat menerima hasil Musrembang. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih telah menonton!